Mabes Polri mengakui penembakan oleh anggota polisi yang terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilakukan terlalu cepat. Pemeriksaan oleh ProPAM pun kini tengah dilakukan kepada anggota polisi pelaku penembakan. Karopenmas Polri, Brigjen Polri Kuwanto menjelaskan bahwa penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilakukan terlalu cepat. Ditemui di Mabes Polri Jakarta, Brigjen Polri Kuwanto menjelaskan dari hasil penyelidikan sementara penembakan tersebut dilakukan di saat belum adanya ancaman terhadap petugas dan juga masyarakat. Menurut Brigjen Polri, anggota polisi yang bertugas saat itu masih memiliki waktu untuk menilai ancaman. Terhadap petugas yang melakukan penembakan, sementara ini kita lakukan pemeriksaan, dalam. Kalau ada unsur kelalaian di situ, kita bisa lakukan sanksi hukum, termasuk sanksi pidana. Dan Pak Kapolda, Sumatera Selatan, konsen sekali terhadap masalah ini. Terima kasih. Terima kasih.